Jalan terjal Andri Lunin menjadi keeper utama Real Madrid akhirnya berbuah manis di musim ini. Lunin menjadi andalan di bawah Mister Los Blancos saat Thibaut Cortola diterjang cedera. Dirinya menjadi pahlawan kemenangan Real Madrid dengan catatan dua penyelamatan di sesi adu penalti. Los Blancos akhirnya lolos ke final usai menumbangkan Manchester City. Padahal di awal musim Lunin sempat hampir dijual akibat tak patuh dengan perintah pelatih keeper. Bagaimana kebangkitan hebat Andri Lunin hingga mampu merebut posisi keeper utama El Real? Jalan terjal Andri Lunin merebut posisi utama. Karir Andri Lunin bersama Real Madrid tidak langsung berjalan mulus sejak bergabung pada 2018. Dirinya banyak dipinjamkan karena sulit menyaingi Thibaut Cortola dan Keylor Navas. Lunin kebingungan mencari klub untuk menambah menit bermain. Zinedine Zidane bahkan sempat ikut membantu agar sang keeper bisa mendapatkan tim baru. Saya menyarankannya untuk pergi ke Racing Setender, tapi di sana dia mungkin menjadi keeper ketiga. Dia masih berusia 20 tahun. Masih banyak waktu untuknya menunjukkan perkembangan, kata Zidane. Lunin akhirnya dipinjamkan ke Sidilegana setelah baru sebulan didatangkan. Sayang, di Sidilegana dirinya hanya memainkan 7 laga saja. Musim berikutnya, Lunin masih gagal bersaing hingga dipinjamkan ke Real Valadolid. Lagi-lagi, peminjaman tersebut kurang menjanjikan karena sang pemain hanya memainkan 2 laga. Lunin mengaku menyesal telah menerima pinangan dari Real Valadolid. Dirinya salah mengambil keputusan karena saat itu Keylor Navas rupanya hengkang dari Los Blancos. Seandainya tetap bertahan, Lunin mungkin punya peluang untuk sering bermain. Tak ada yang tahu Keylor Navas bakal meninggalkan Real Madrid. Saya akan memiliki peluang jika tetap bertahan. Andai saja saya tahu, ucap Lunin. Setelah gagal di Real Valadolid, Lunin kembali dipinjamkan bersama Real Oviedo. Pemain 25 tahun ini akhirnya menjadi keeper utama dengan mencatatkan 6 clean sheet dari 20 laga. Namun, masa peminjaman di Real Oviedo belum membuat Lunin jadi keeper utama Los Blancos. Sang keeper hanya bermain sebanyak 120 menit setelah 3 musim berseragam El Real. Kesempatan emas sempat menghampiri Andri Lunin di awal musim 2023-2024. Keeper asal Ukraina ini tampil sebagai starter di pertandingan pramusim menghadapi AC Milan. Namun, Lunin gagal membayar kepercayaan yang diberikan oleh sang pelatih. Keeper berusia 25 tahun itu bermain buruk dan banyak dikecam oleh para penggemar Real Madrid. Lunin dianggap sebagai biang keladi atas dua gol yang dicetak Vikayo Tomori dan Luka Romero. Dia gagal mengantisipasi bola tandukan Tomori yang seharusnya bisa ditepis dengan mudah. Setelah pertandingan, sang keeper langsung mendapat keritikan dari Luis Yopis. Pelatih keeper Real Madrid ini mengkambing hitamkan Lunin atas dua gol tersebut. Bukannya sadar, Lunin justru merasa penampilannya sudah cukup bagus dan sempurna. Ucapan yang dilontarkan Lunin membuat ruang ganti para pemain menjadi tidak harmonis. Real Madrid pun sempat dirumorkan bakal menjual sang keeper di bursa transfer musim panas lalu. Carlo Ancelotti kabarnya juga setuju melepas Lunin dengan harga yang sesuai. Rumor panas ini langsung ditanggapi dengan keras oleh istri Lunin yakni Anastasia Tamasova. Dirinya mengancam suaminya akan hengkang dari Real Madrid jika terus menjadi cadangan. Tamasova merasa Los Blancos tidak menghargai talenta besar Lunin. Menurutnya, sang suami lebih baik pindah dari Real Madrid agar lebih sering bermain. Dari pemain cadangan menjadi pahlawan Real Madrid Keputusan berani diambil Andri Lunin untuk tetap bertahan di Real Madrid. Keeper kelahiran Krasnogard ini enggan menuruti kemauan istrinya untuk hengkang dari Santiago Bernabu. Kesabaran Lunin akhirnya terbayar dengan terbukanya posisi keeper utama Real Madrid. Thibaut Courtois diterjang cedara ACL yang membuatnya harus absen sedari awal musim. Carlo Ancelotti langsung memainkan Lunin di dua laga awal La Liga. Hasilnya, sang keeper mampu meraih satu klincit dan hanya kebebolan satu gol dari dua laga. Namun, Don Carleto nampaknya belum percaya 100% kepada sosok Lunin. Buktinya, pelatih asal Italia ini langsung meminjam Kepa Arizabalaga dari Chelsea. Keeper asal Spanyol ini dianggap lebih berpengalaman untuk mengawal gawang Los Blancos. Gara-gara Kepa, Lunin langsung absen dalam 10 laga beruntun di La Liga. Keputusan Ancelotti meminjam Kepa juga membuat gaduh ruang ganti Real Madrid. Para pemain Los Blancos merasa Don Carleto sudah menghianati kerja keras Lunin. Menit bermain ex-keeper Zoria Lugans ini langsung menurun drastis. Fans Real Madrid juga marah dengan keputusan Ancelotti yang memilih Kepa sebagai keeper utama. Karena Lunin akhirnya gagal meraih penghargaan Ricardo Zamora untuk keeper terbaik La Liga. Dirinya tidak bisa mencapai minimal 28 pertandingan karena harus berbagi menit dengan Kepa. Padahal fans Los Blancos sangat berharap Lunin bisa menjadi keeper terbaik La Liga. Mereka langsung meminta Ancelotti untuk memulangkan Kepa ke Chelsea. Andri Lunin akhirnya kembali dipasang sebagai keeper utama karena dukungan fans dan rekan-rekannya. Dirinya merebut posisi keeper utama dari Kepa Arizabalaga sejak pekan ke-22 La Liga. Sejak laga ini, Lunin selalu menjadi keeper andalan El Real dalam 14 laga beruntun. Sementara Kepa harus rela hanya menjadi penghangat bangku cadangan Los Blancos. Lunin menjawab kepercayaan Ancelotti dengan terus menjadi penyelamat Real Madrid. Di lag pertama babak 16 besar kontra RB Leipzig. Dirinya tampil menggila dengan 9 penyelamatan. Jumlah ini menyamai rekor penyelamatan Thibaut Courtois di final Liga Champions 2021-2022. Ancelotti langsung melemparkan pujian setinggi langit untuk kehebatan Lunin. Lunin brilian. Dia punya motivasi tinggi dan main dengan percaya diri. Bermain membantunya meningkatkan rasa percaya diri dan dia luar biasa hari ini. Dia tampil hebat di setiap aspek. Puji Ancelotti. Tembok kokoh sulit ditembus Manchester City. Kehebatan Andri Lunin kembali diuji saat bertemu Manchester City di perempat final. Gawang sang keeper langsung dibombardir 14 tendangan dari para pemain The Citizens. Penampilan Lunin di lag pertama cukup mengecewakan karena kebobolan 3 gol. Sang keeper dianggap kurang sigap saat menghadapi tendangan bebas dari Bernardo Silva. Pemain asal Portugal ini dengan cerdik mengecoh Lunin dengan menembak bola ke tiang dekat. Namun kesalahan keeper asal Ukraina ini segera dibela oleh Thibaut Courtois. Tendangan itu sangat susah dari yang kita lihat. Saat bolanya sudah menyentuh tanah, mustahil untuk menghentikannya karena sudah melewati jangkauanmu. Tegas Courtois. Dikritik habis-habisan, Lunin langsung menjawab tuntas dengan bangkit delay kedua. Keeper kelahiran 1999 ini menjadi tembok kokoh peredam serangan Manchester City. Lunin membuat delapan penyelamatan krusial demi menjaga gawang Los Blancos. Karena peran sang keeper, Los Blancos berhasil menahan gempuran pasukan Pep Guardiola. Manchester City yang tampil sangat dominan menjadi frustasi karena cuma mencetak satu gol. Tuan rumah dipaksa Real Madrid bermain hingga babak adu penalti. Di babak penentuan ini, Lunin kembali membuktikan kualitasnya sebagai keeper Los Blancos. Dirinya berhasil menggagalkan dua tendangan penalti dari Bernardo Silva dan Mateo Kovacic. Sebelum adu penalti dimulai, Lunin juga sempat berunding dengan Kepa Ariza Balaga. Ex-keeper atletik Bilbao ini terlihat memberikan saran kisi-kisi penalti untuk Lunin. Sejauh ini, Lunin sudah berhasil menyelamatkan tiga sepakan penalti di Liga Champions. Federico Valverde langsung mengapresiasi kontribusi vital sang kipar. Kita harus memberi ucapan selamat untuk Lunin karena di lag pertama dia dikritik tajam. Hari ini dia menunjukkan mental baja sebagai pemain Real Madrid, tegas Valverde. Dengan terus menjadi penyelamat Real Madrid, apakah Andri Lunin bisa menggeser Thibaut Courtois sebagai keeper utama? Terima kasih telah menonton!